Ternyata cuma jago kandang, kerap mengancam, Israel ternyata tak memiliki kekuatan untuk menyerang Iran. Seorang mantan jenderal Israel menegaskan bahwa negara Zionis itu tak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menyerang Iran. Sebelumnya Israel menegaskan akan menyerang Iran dan melakukan segalanya untuk menghentikan program nuklir di negara tersebut. Serangan berskala kecil dan beberapa sabotase memang sempat menimpa fasilitas nuklir tapi tak mampu menghentikan Iran. Tetapi Israel diakini tak akan sanggup menghancurkan fasilitas nuklir dengan serangan berskala besar. Sangat sulit, bahkan saya bisa mengatakan mustahil untuk meluncurkan serangan yang akan menghancurkan seluruh fasilitas. Ujar Jenderal Angkatan Udara Israel Relic Shafir dilansir dari The New York Times. Dalam dunia kita hidup saat ini, Angkatan Udara yang bisa melakukan serangan seperti itu hanya ada di Amerika, kata Shafir yang merupakan pilot pada serangan fasilitas nuklir Irak di tahun 1981. Menurut Shafir, Iran memiliki lusinan situs nuklir beberapa bahkan ada di dalamnya yang ada di dalam tanah yang akan menyulitkan Israel untuk cepat menekan dan menghancurkannya. Selain itu, Angkatan Udara Israel tak memiliki pesawat perang besar untuk membawa bom penghancur bangkar terbaru, sehingga situs yang lebih terlindungi harus diserang berulang kali dengan rudal yang kurang efektif. Proses itu dipastikan akan memakan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Hal yang sama juga diungkapkan oleh ahli penerbangan dan mantan Kepala Studi Strategis Udara dan Luar Angkasa Tal Inbar. Ia menikaskan saat ini sistem pertahanan Iran sudah jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2012 dan memiliki lebih banyak rudal untuk diluncurkan dengan cepat. Mungkin saat pesawat Israel ingin mendara di Israel, mereka akan menemukan rudal Iran telah menghancurkan landasan pacu, katanya. Israel terus menyerukan kepada Amerika Serikat untuk berketat perjanjian nuklir dengan Iran yang saat ini tengah dibicarakan. Israel memang sangat takut atas ancaman Iran. Israel hingga saat ini terus berusaha agar program nuklir yang mereka anggap sebagai ancaman besar bisa dihentikan. Pada September, Kepala Angkatan Bersenjata Israel Letnan General Aviv Kohavi menegaskan sebagian dana militer Israel dialokasikan untuk menyerang Iran. Sedangkan di bawah ataupun di awal bulan ini, Kepala Mossad David Barnea menegaskan Israel akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menghidikan Iran dari pembuatan nuklir. Israel ketakutan Iran ungkap peta target serangan di Israel? Ini reaksi Zionis. Kiran secara mengejutkan mengungkapkan peta target serangan yang akan mereka lakukan di Israel. Surat kabar Iran Tehran Times mempublikasikan artikel mengenai rencana Iran itu pada Rabu 15 Desember 2021 kemarin. Berartikel tersebut diungkapkan adanya peta dari puluhan tempat yang bakal menjadi target Iran di Israel jika mereka memutuskan melakukan penyerangan. Dikutip dari Ynet News, artikel Tehran Times itu berjudul, hanya butuh satu langkah salah. Rezim Zionis telah lupa bahwa Iran lebih dari mampu untuk menyerang mereka dari manapun, bunyi tulisan di surat kabar tersebut. Artikel itu muncul setelah media Israel Yediot Ahronot mengungkapkan serangan Israel ke fasilitas senjata kimia surya 6 bulan lalu merupakan pesan langsung untuk musuh mereka. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Muhammad Baheri menegaskan bahwa Iran tak pernah menganggap remeh ancaman yang dibuat oleh musuh-musuh mereka. Terlepas dari kekayaan ataupun keyakinan kami dalam penjagaan, pasukan kami siap untuk ancaman terkecil di bidang strategis tuturnya. Pada level strategi, kami tak berniat menyerang siapapun tetapi di level operasional dan strategi kami siap untuk melakukan tanggapan yang tegas, serta serangan yang cepat dan keras kepada musuh kata Baheri. Pejabat Israel pun buka suara terkait peta yang diduga menjadi target sasaran Iran. Salah satu pejabat mengatakan, peta tersebut mungkin tak akurat karena beberapa tempat yang menjadi target tidak ada, ungkapnya. Sedangkan yang lainnya termasuk dalam wilayah Palestina seperti Jenin dan juga Nablus dan juga Ramallah, begitu juga dengan Lebanon. Lebih jauh pejabat Israel menegaskan kemampuan Iran untuk menargetkan serangan ke Israel tanpa bantuan Hezbollah akan sangat terbatas, namun Israel tetap waspada ungkapnya. Wow, mencekam. Gawat ternyata moncong rudal Iran mengerah ke kerajaan Arab Saudi. Ada kabar buruk datang dari Timur Tengah dilaporkan bahwa ternyata militer Iran tidak mengerahkan peluru kendali rudal ke negara yang selama ini bentrok dengan mereka, yaitu Israel. Namun gawatnya, berdasarkan laporan DFAB, moncong-moncong rudal Republik Islam Iran diarahkan ke wilayah kerajaan Arab Saudi. DFAB menyiarkan informasi itu didapatkannya dari hasil lawan cara Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS dengan senator Amerika Chris Murphy. Murfi disebutkan mengatakan bahwa dia sering menghubungi Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Zavad Sharif dari Zavad lah informasi soal rudal Iran itu diklaim didapatkannya. Setelah bertemu secara teratur dengan Menteri Luar Negeri Iran Zavad Sharif selama bertahun-tahun dan mengambil semua yang dia katakan dengan penuh binat dan dia selalu mengingatkan saya bahwa rudal Iran tidak ditujukan ke Israel. Mereka mengacu pada Arab Saudi, kata Murfi. Murfi menuturkan moncong rudal Iran mengarah ke kerajaan Arab Saudi karena penjaga dua kota suci umat Islam itu dinilai terlalu berpihak kepada sekutunya. Terutama terkait penjualan senjata negeri Yahudi itu ke Arab dan juga Uni Emirat Arab. Menurut Murfi, dengan informasi yang didapatkannya itu dia menyarankan agar Amerika Serikat segera mundur dan keluar dari Arab Saudi. Hal itu untuk menjaga terjadinya perselisihan yang lebih besar lagi. Saya pikir bagian dari solusinya adalah agar Amerika Serikat mundur dan mengurangi kehadiran militernya di kawasan itu. Saya pikir melakukan itu akan kurang provokatif. Saya pikir mungkin itu akan menciptakan ruang untuk pembicaraan antara Iran dan Saudi, kata Murfi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.